Intro Kami persembahkan program Santa Panrohani Terjemahan dari Renungan Our Daily Bread Intro Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini Terambil dari Masmur 103 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22 Masmur 103 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22 Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Ada pun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan yang ingat untuk melakukan titanya Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya Pujilah Tuhan, hai jiwaku Sahabat Tudibi, ayat emas renungan hari ini terambil dari Masmur 103, ayat yang ke-15 Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga Judul renungan hari ini, Bertumbuh Mekar Seperti Bunga Ditulis oleh Elisen Kieda Cucu saya yang paling kecil baru berusia dua bulan Tetapi setiap kali saya melihatnya, ada saja perubahan-perubahan kecil dalam dirinya Baru-baru ini ketika saya sedang berbicara lembut kepadanya, ia menatap saya dan tersenyum Tiba-tiba saja, saya menangis Mungkin saking gembira melihat senyumnya Sekaligus terharu, mengenang senyum pertama anak-anak saya sendiri Sesuatu yang saya saksikan sekian puluh tahun lalu Tetapi yang rasanya baru terjadi kemarin Terkadang memang ada saat-saat yang tidak bisa dijelaskan seperti itu Dalam Masmur 103, Daud menuliskan sebuah pujian puitis yang memuji Allah Sembari mengingat betapa cepatnya saat-saat indah dalam hidup kita berlalu Ada pun manusia hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia Meskipun mengakui betapa singkatnya hidup ini Daud menggambarkan bunga itu berbunga atau berkembang Meskipun setiap tangkai bunga mekar dan tumbuh dengan cepat Tetapi wangi, warna, serta keindahannya Membawa sukacita besar pada saat itu Berbeda dengan setangkai bunga yang bisa sedemikian cepatnya dilupakan Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Kita mendapatkan jaminan bahwa kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Seperti bunga, kita dapat bersukacita dan bertumbuh pada suatu waktu Tetapi kita juga bisa mensyukuri bagaimana setiap momen dalam kehidupan kita Tidak pernah benar-benar terlupakan Lah mengendalikan setiap detil hidup kita dan kasih setianya yang kekal Akan selalu menyertai anak-anaknya selama-lamanya Dalam hal apa Anda bisa berbunga Di saat ini Bagaimana Anda dapat memberikan sukacita kepada orang lain Sahabat Udibi yang dikasih Kristus Ingatlah Allah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh baginya Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini Dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!